Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 akan memaparkan poran serangga sebagai faktor penyakit darah pada tanaman pisang Pisang termasuk salah satu komunitas unggulan ekspor yang ada di Indonesia Produksi pisang ini memang meningkat dari tahun ke tahun Tetapi produksi setiap wilayah juga mengalami penurunan Hal tersebut disebabkan karena adanya serangan hama dan penyakit pada tanaman pisang Nah serangan penyakit pada tanaman pisang ini salah satunya disebabkan oleh karena adanya kehadiran faktor pada tanaman pisang Hingga menyebabkan penyakit pada pisang tersebut Di sini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi bakteri dari Rostalnia Solana Serum Baik, saya akan menjelaskan klasifikasinya yaitu Domain Bakteria, Pilum Protobacteria, Klas Beta Protobacteria, Ordo Burkholder Leales, Family Burkholder Riana Ceae, Genus Rostalnia, Spesis Rolstonia Solana Serum Klus hidup dari penyakit darah tanaman pisang Yaitu di mana inukulasi yang terjadi apabila bakteri masuk ke dalam pembuluh tanaman yang mengalami pelukaan Atau melalui penularan serangga sedangkan inukulasi melalui batang jarang terjadi Bakteri dapat bertahan dalam tanah dan mempertahankan virulensinya selama paling sedikit satu tahun Penularannya dapat terjadi melalui udara dan menginfeksi buah yang dapat dilakukan oleh serangga vektor Penularan juga dapat terjadi melalui parang yang digunakan untuk menebang pisang Membersihkan batang atau bunga jantan, anakan, serta penularan juga dapat terjadi pada pemakaian tunas dari rumpun yang sakit sebagai bibit Bagaimana cara bakteri Rostalnia solana serum menyerang tanaman pisang? Bakteri Rostalnia solana serum dapat menyerang tanaman pisang dengan berbagai cara Salah satu caranya yaitu melalui manusia Dimana manusia tersebut membawa tanaman atau buah pisang yang telah terinfeksi ke tanaman yang masih sehat sehingga tanaman sehat tersebut dapat terinfeksi Cara yang kedua yaitu melalui serangga penyerbuk Dimana serangga penyerbuk tersebut hingga pada bunga pisang yang telah terinfeksi oleh bakteri Rostalnia Kemudian hingga pada bunga yang sehat sehingga tanaman tersebut dapat terserang penyakit Cara selanjutnya yaitu melalui bibit pisang yang telah terinfeksi Kemudian melalui alat-alat pertanian, aliran air, dan alat transportasi Kejalan serangan penyakit darah pada tanaman pisang Kejalan serangan penyakit darah pada tanaman pisang Kejalan serangan luar dan kejalan dalam Gejala luar yaitu terjadinya penguningan daun pada daun yang telah membuka penuh Pada tanaman dewasa, pangkal daun ini akan patah sehingga daun akan menggantung di sekitar batang Pada anakan akan menunjukkan gejala layu Meskipun infeksinya tidak selalu sistemik Pada tanaman pisang yang sudah menghasilkan buah Jika jantung pisangnya masih ada akan tampak mengering dan menggerut serta menghitam Ada pun gejala dalam pada penyakit darah pisangnya itu Jika batang dipotong akan tampak pada pembulung paskularnya ada nekrosis yang berwarna merah kecoklatan Selain itu, dari bagian yang dipotong akan keluar lendir bakteri yang berwarna putih sampai coklat kemerahan atau kehitaman Jika dilihat dari luar, buah pisang yang terserang penyakit darah seringkali tampak sehat Namun, jika dipotong, buah pisang yang sakit akan busuk dan berisi lendir bakteri yang berwarna kuning kemerahan Ataupun merah kehitaman Serta perubahan warna daging, buah, dan pembusukan pada buah pisang kepok muda Di sini saya akan memaparkan gejala dalam pada penyakit darah pada pisang Penyakit darah pada pisangnya itu jika batang dipotong akan berdampak pada pembuluh paskularnya Adanya nekrosis yang berwarna merah kecoklatan Selain itu juga, dari bagian yang dipotong akan keluar lendir bakteri yang berwarna putih sampai coklat kemerahan atau kehitaman Jika dilihat dari luar, buah pisang yang terserang penyakit darah seringkali tampak sehat Namun, jika dipotong buah, buah pisang yang sakit akan busuk dan berisi lendir bakteri yang berwarna kuning kemerahan ataupun merah kehitaman Serta perubahan warna daging, buah, dan pembusukan pada buah pisang kepok muda Penyakit darah dapat tersebar melalui beberapa perantara Antara lain, dari satu tempat ke tempat lainnya oleh manusia melalui bahan tanaman ataupun buah yang diperoleh dari tanaman yang terinfeksi Kemudian melalui serangga penyerbuk yang singgah pada bunga Pada bunga sakit dan kemudian singgah lagi pada bunga yang sehat Kemudian penyebarannya dapat pula terjadi karena melalui bibit yang sakit Melalui alat-alat pertanian misalkan, misalnya aliran air dan alat-alat transportasi Di sini saya akan menjelaskan dampak dari serangan penyakit darah pada tanaman pisang Dimana dampak dari serangan serangga faktor berpotensi untuk membawa dan menyebarkan penyakit dari bunga pisang yang sakit ke bunga pisang yang sehat Semakin banyak serangga yang mengunjungi bunga pisang, maka semakin tinggi potensi penularan dan penyebaran penyakit yang ditimbulkan Hal ini berimplikasi kepada tingginya kejadian penyakit di lapangan dan tingginya peluang untuk terjadinya epidemi Ada beberapa jenis serangga pengunjung bunga pisang yang menjadi faktor penyakit darah bakteri Yaitu erionata, tarax, yang kedua drosopila, SP, dan ketiga apis dorsata Di sini juga saya akan menjelaskan cara pengendalian penyakit darah Yang pertama itu, selalu gunakan bibit tanaman pisang yang bebas penyakit tanaman Dengan tujuan menjaga keluar masuknya penyakit ke daerah baru Yang kedua, jaga serangga penular atau pembawa penyakit Dengan cara bungkus segera jantung pisang setelah keluar dengan kantong plastik, kertas, ataupun bahan lainnya Dengan tujuan untuk mengurangi penularan penyakit dalam dan di antara lokasi yang ditularkan oleh serangga pengunjung bunga Jangan tunggu sampai mekar baru dibungkus Yang ketiga, potong sesegera mungkin jantung pisang begitu sisir buah terakhir sudah keluar Yang keempat, eradikas tanaman dengan cara segera hancurkan dan musnahkan tanaman sakit dan tanaman pisang yang ada di sekelilingnya Selanjutnya, selalu amati dan perhatikan jikalau sisa-sisa tanaman sakit yang telah dihancurkan tersebut tumbuh kembali Demikianlah video dari kelompok 2 Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih